Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu lagi di dalam renungan tengah minggu pada malam ini tanggal 4 Agustus 2021 Selamat malam sekali lagi dan shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan saya mengajak untuk bercerita Kita mengenang cerita-cerita yang sudah lampau Kalau Bapak, Ibu suka nonton film atau baca buku-buku novel tentang koboi Ada seorang koboi penembak jitu yang sukses menghempaskan lawan-lawannya Sering dikerhubungi wanita cantik Uangnya banyak Datang dan pergi Tidak terikat dan bebas kemana ia suka Selalu mendatangkan dejak kagum orang-orang yang menontonnya Adalah sesuatu gambaran sukses dalam tanda kutip Kehidupan yang hedonism, glamor, sekular, kehidupan vana yang sejati Demikian gambaran seorang yang hidup dengan enak dalam tanda kutip Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Waktu berlalu, koboi itu menua Dan dia didatangi seorang koboi muda Ditantang untuk duel Suatu ketika Ya, dengan tantangan itu dia sebenarnya sudah mulai ragu Karena dia sadarkan keadaannya Tetapi, demi prestisius Ia sanggupi tantangan itu Ia hanya lambat Atau terlambat beberapa detik Mencabut pistolnya Terlambat beberapa detik Mengarahkan laras pistolnya Terlambat beberapa detik Menarik picunya Dan dor Dia terhempas Tergeletak Dan di pangkuan sahabatnya Di hembusan nafasnya yang terakhir Dia katakan Andai hidup ini dapat diulang Setelah itu Lewas Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Saya mau menyampaikan satu pokok tema Jangan lupakan kebaikannya Namun Sebelum kita masuk ke Permenungan yang utama Saya mengajak kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Kami selalu di dalam penyertaanmu Sampai hari ini Kami bersama Rekan-rekan seiman kami Hendak membaca firman Tuhan Kami menyerahkan waktu ini Di dalam kuasa Tuhan Supaya kami mendapat pencerahan Di dalam kami merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan Amin Saya mengajak kita untuk membaca dari Masmur Pasalnya yang ke-103 Saya membaca Ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-5 Masmurnya Pasal 103 Ayat 1 hingga ke-5 Di dalam satu perikub berjudul Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai segenap Bartinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan janganlah Lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Yang menyembuhkan Segala penyakitmu Dia yang menepus hidupmu Dari lubang kubur Yang memahkotai engkau Dengan kasih setia Dan rahmat Dia memuaskan hasratmu Dengan kebaikan Sehingga Masamudamu Menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Daud Mengajak Bartinnya Jadi Daud ini Dalam monolog Pikirannya Kesadarannya Mengajak jiwa Bartinnya untuk Pujilah Tuhan Tuhan harus dipuji Harus diindahkan Harus diingat Karena Tuhan itu Adalah Tuhan yang Memelihara kita Dari sejak muda Yang Memperkenankan Kita hadir Lahir Ada dalam Kandungan ibu Ibu Daud ini Dalam Memuji Dan di dalam Mengenangkan Kebaikan Kebaikan Tuhan Bagaimana caranya Itu di dalam Masmur yang lain Di Masmur 78 Nanti Bapak Ibu bisa Baca sendiri Masmur 78 Daud Mengajak jiwanya Memuji Tuhan Mengenang kebaikannya Dengan Memasang telinga Untuk pengajarannya Pasang telinga Baik-baik Untuk Mendengar Pengajaran Tuhan Jangan lupa Memperkatakan Taurat Saya beruntung Ya Seperti teman-teman lain juga Memiliki kelas Pemuridan Jadi Dalam Periode tertentu Waktu-waktu berkala Jumpa Zoom Ya Tapi juga Ini sekarang PPKM Memang agak ketat Tapi ketika Kita mempunyai kesempatan Kita juga Sesekali Say hello Jumpa darat Kita membahas Tentang Taurat Tentang materi-materi Yang sedang kita baca Di dalam Alkitab Terus kita bahas Kita sharekan Lalu Ditarik Keterkaitannya Dengan kehidupan sehari-hari Aplikatif Kita sudah sampai mana Kita sampai Bukan untuk Saling sombong Bukan Saling menguatkan Saling mendukung Juga Memberi kita Ya katalah Mengingatkan Supaya Firman Tuhan Bukan untuk Disimpan Di lemari Alkitab Tetapi Untuk Diperkatakan Direnungkan Dipicarakan Dan juga Kita saling Ya katakanlah Bukan saling mengawasi Namun Saling menguatkan Dan mengingatkan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita merenungkan Siang dan malam Ya Bukan hanya Seminggu sekali Kalau kita lagi beribadah Atau Saat Renungan tengah minggu Saat Kapadukia Saat PKW Tetapi Pagi Soh Siang dan malam Kita merenungkannya Saat mau jalan Mau melangkah Kita Mengingatkan Firman Tuhan Menghormati Hari Sabat Kita mau makan Kita mau tidur Kita mau Ingat Kepada Tuhan Ingat Kepada firman Firmannya Saat di jalan Saat apapun Bekerja dan sebagainya Loh Saya kan sibuk Memang Saya pengangguran Waktu banyak Jawabannya Tidak Bapak Ibu Sudah yang kasih Tuhan Sibuk Tidak Menjadi alasan Bagi kita Anak-anak Tuhan Orang percaya Murid Tuhan Untuk Melupakannya Untuk Melewatkannya Kembali kepada Koboy tadi Jalan hidup Bagaimana yang dilalui Sang Koboy kita tadi Saya pikir Tanpa bermaksud Menghakimi Menjudge Begitu Tapi Lebih tepat Dikatakan Hidonism Flamboyan Flamor Yang berakhir Dengan penyesalan Seperti itu Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Terus pertanyaan Juga Boleh disedurkan Kepada kita Jalan hidup Bagaimana yang hari ini Kita lewati Sedang kita kerjakan Bila kita petani Bapak Ibu Jawabannya Rajin Bersabar Dan terus Memperhatikan Tanaman kita Bila kita Prajurit Maka Kita mesti taat Kita mesti mempunyai Sikap Kesatria Dan terus Siap Untuk Dibentuk Sebagai prajurit Yang taat kepada Bapak Komandan Bila kita atlet Maka kita harus Bertekun Berlatih Tidak mengenalalah Yang kita pikirkan adalah Bagaimana Mencapai target Ya seperti Peburu tangkis Peburu tangkis Yang ingin Mencapai Piala emas Begitu Itu Target seorang atlet Bila kita karyawan Ya ulat Teliti cermat Mengerjakan Bagian yang patut Kita kerjakan Bila kita pengusaha Maka kita harus disiplin Penuh Perhitungan Dan harus Memperhatikan Bawaan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Itu Kurang lebih Bagaimana kita Menjalani hidup Menurut Apa yang Dianjurkan oleh Daud Jadi kita Mesti Pasang telinga Kita Mesti Memperkatakan Firman Tetapi tidak berhenti disitu Kita harus memperhatikan Hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hidup Ini Sesungguhnya Adalah Hasil Berkat Kebaikan Tuhan Kita hidup Semata-mata Karena karunia Tuhan Hidup ini Adalah Kebahagiaan Demi kebahagiaan Yang Sesudah Tuhan berikan Yang Boleh kita nikmati Hidup ini Diberikan Tuhan Untuk kita Boleh punya Keluarga Suami punya Istri-istri punya Suami Keluarga punya Anak Anak-anak punya Orang tua Mungkin ada Orang-orang lain Yang ada di rumah itu Itu juga Kenikmatan Hidup Berupa Karunia Itu semata-mata Karunia Yang diberikan Tuhan kepada kita Kita punya sahabat Kita memiliki Teman-teman Yang saling Menguatkan Kita memiliki Tadi sudah Teman kelas Dalam Pemuridan Kita punya Persekutuan Wilayah Punya Persekutuan Hana Punya Maranata Punya Yud Ministri Punya Ting Punya Semua itu Karunia Yang mesti Kita nikmati Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Kita tinggal Di rumah Kita Berteduh Tidak kena hujan Tidak kena panas Kita bisa Tidur nyenyak Kita menikmati Hari libur Kita bisa menikmati Masakan yang enak Di rumah kita Dimasakin oleh Ibu rumah tangga Mungkin anak-anak juga Membantu masak Itu semuanya Kenikmatan Kebaikan-kebaikan Yang Tuhan Limpahkan Berapapun Tuhan memberi kita Durasi hidup Itu juga Kenikmatan Mungkin ada yang Diberi Kelimpahan Umur panjang Tapi mungkin Juga ada yang Ya umur Yang panjang-panjang amat Kita ditinggal oleh Orang yang Kita cintai di rumah Ya Berapapun Durasi yang Diberikan Tuhan Rasanya memang Kita kurang terus Tapi berapapun pendek Berapapun panjang Itu adalah Kenikmatan Kita diberikan Kesempatan untuk Bersuka cita Berjengkrama Berbahagia Menikmati hidup Namun Sesungguhnya Itu hanyalah Kebahagiaan Yang sementara Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Hari Tuhan Pasti akan Dinyatakan Entah Kapan Tetapi Tuhan Dinyatakan Bahwa Akan segera Hari Tuhan itu Datang kepada kita Kita siap Kita siap Hal itu Pasti akan terjadi Kita sudah Menyaksikan Banyak peristiwa Mestinya Kita bisa Menyaring Memilih Mana yang Penting Mana yang Tidak penting Mana yang Baik Mana yang Kurang baik Mana yang Benar Mana yang Tidak benar Tuhan Yesus Menuntut Atau Menghimbau Kita untuk Kita mampu Secara bijaksana Menentukan Mana yang Semestinya Kita pilih Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Saudara-saudara Yang saya Kasih juga Klimaks Dari segala Kebaikan Tuhan adalah Kematian Kristus Di kayu salib Untuk Menebus Dosa kita Yang penting Kita percaya Kita mempunyai Iman Untuk Menerima Segala Penebusan itu Kita Berulih Pengampunan Dijadikan Ciptaan baru Dijadikan Miliknya Dijadikan Biji matanya Dan Sangat Dikasihinya Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Saudara-saudara Sekalian Tuhan Tuhan adalah Tuhan Yang menjadi Sahabat kita Tuhan adalah Tuhan Yang akan Terus Menyertai kita Hingga Ketekalan Jangan Jangan lupakan Kebaikannya Amin Jangan lupakan